mengalami gagal nafas, dan harus kita bantu pernafasannya, maka salah satu alat yang digunakan, yang dipasang adalah ventilator. Dari kalimat ventilasi, ventilasi adalah proses keluar masuknya udara dari luar ke dalam atau luar ke dalam keluar. Itu namanya ventilasi mekanik. Nah, Anda atau kita sebagai seorang nurse, itu bukan hanya untuk memasang saja, tapi kita mulai memasang, ini nanti dipandu oleh kolaborasi, kita dengan dokter anestesi, tapi biasanya kita yang melakukan set up, perkaranya hanya masang ECT-nya saja, kemudian, perawatannya sampai winning. Tahu winning Anda, Nabil? Nabilah Utami? Nabil, mana Nabil? Ada Nabil? Ya, pernah tahu sialah winning tidak? Winning. W-E-A-N-I-N-G, winning. Tahu saya, Nabil? Bentar, Pak. Jadi, ventilator itu, alat bantu nafas, dia dimasukkan, maaf, stujuannya, memasukkan udara dan oksigen ke dalam baru-baru, dengan terang positif, nanti sampai perawatannya, kemudian winning atau penyapihannya, ini dilakukan oleh kita, ya. Dan ini hanya boleh ada di ICU. Oh, ya, baik. Nama program studi itu secara sudah berubah, ya. Bukan program studi S1, tapi program studi ilmu keperawatan namanya. sesuai dengan BAN 6 detikas kemarin, sehingga namanya menjadi program studi ilmu keperawatan. Inilah yang disebut dengan ventilator. Pernah melihat ini, Yusuf? Yusuf? Bisa dengar saya? Ya, pernah melihat dalam sini? Pernah melihat dalam sini, Yusuf? Belum, Mbak. Ya, ini adalah kipe ventilator yang agak lama, ya. Tapi saya lebih senang belajar menggunakan yang ini, karena ini adalah menggunakan analog. Ada putar-puterannya itu. Kalau yang baru sekarang, sudah menggunakan full digital. Ini menggunakan analog, inilah yang disebut dengan ventilator, ya. Ventilator atau ventilasi mekanik. Baik. Alat ini, yang terbaru adalah Dredger Savina atau Dredger Evita. Yang terbaru alatnya. Harganya lumayan, ya. Mungkin seharga sekarang, sekitar seharga Innova, lah. Innova yang agak lama itu dapat ini. Namanya ventilator. Baik. Hari ini, kita sampai jam berapa ini, Mayday? 10.30 atau 11, Pak? Terserah hanya panjil. Ya, yang penting tidak sampai jam 5, ya. Karena kita sampai jam Jumat. Kita akan bahas terkait dengan apa itu ventilator atau ventilasi mekanik. Fungsinya. Jenis-jenisnya. Pembagian dasarnya. Kapan dia dipakai. Istilah setinya. Bagaimana hasilnya. Kemudian, masalah-masalah yang timbul. Sampai winning. Ini winning. Ini winning itu adalah penyapihan. Jadi, ventilator itu melepasnya tidak sembarangan, ya. Ketika dipasang, digunakan. Tidak harus dilepas. Tapi ada proses winning. Winning itu ibaratkan Mayday. Misalkan punya pacar. Kemudian putus. Putusnya harus baik-baik. Tidak boleh langsung tiba-tiba WA atau telepon putus sekarang. Tidak boleh, ya. Harus ada winning. Winning itu pelan-pelan proses dilepas pelan-pelan jangan dibuang langsung karena itu tidak baik untuk psikologisnya. Sama dengan pasien dengan ventilator ada proses winning, ya. Jadi, ada penyapihan dilepas pelan-pelan ada tahapannya nanti. Terakhir, nanti kita bahas bagaimana perawatan pasien dengan ventilator. Biasanya pasien menggunakan alat ini antara satu minggu, dua minggu ada yang sebulan seperti ini, ya. Tempatnya di ICU pasti. Baik, kita mulai dari definisinya. Jadi, ventilator atau nama lainnya disebut dengan ventilasi mekanik. Ya, ada yang bilang respirator, sama aja. Ada yang mengatakan respirator, ada yang mengatakan ventilator, ada yang mengatakan ventilasi mekanik. Itu sama. Apa itu? jadi dia alat, ya. Alat yang salah hal tidak, ya. Dia fungsinya hanya memompatkan udara dari luar ke dalam paru-paru. Ya, seperti itu. Walaupun nanti dalam kenyataan di lapangan, setup-nya sangat rumit. Bagaimana mengatur tidal volume-nya, bagaimana mengatur rasio inspirasi dan ekspirasinya, bagaimana mengatur pip, bagaimana modul setting sempit, dan sebagainya, sangat rumit. Tapi intinya, kalau disebut alat ini menggantikan paru, tidak. Tidak menggantikan, tetapi dia membantu fungsi paru yang sudah berkurang. Seperti itu. Lantas, bagaimana caranya dia mengombakkan udara ke dalam paru-paru. Ya, seperti itu. Jadi, intinya, keampangan ini, mirip ketika Anda mempaban, jadi kondilator ini memompakan udara dari luar ke dalam paru-paru. Itu kondilator. Jadi, itu caranya. Cuma, nanti tidak semudah itu. Mompanya ini ada aturannya, ada frekuensinya di pompa ke dalam paru-paru berapa kali per menit. Ada durasinya, satu kali pompa berapa detik. Inspirasi, aspirasinya itu bisa diatur. Ada konsentrasi oksigennya, berapa oksigen yang diberikan, berapa persen, itu FIU2 namanya. Ada PIP, atau positive and e-pressure. Setelah akhir pompa, apakah dinolkan atau tidak. Sampai dengan set-up lain-lainnya, semuanya lengkap di sini. Tidak hanya mempah sembarangan, tapi ada aturannya, ada caranya. Itu fungsinya. Seperti itu. Kemudian jenis-jenisnya, ada yang time cycle. Ada yang time cycle. Time cycle itu begini. Kandelator akan mempah udara kendaraan baru-baru selama misalkan satu detik. Mempah, set, lepas, sudah selesai detik, lepas. Begitu. Kemudian mempah lagi. Itu namanya time cycle. Satu kali pompa misalkan satu detik atau dua detik dengan set-upnya. Atau yang kedua menggunakan pressure cycle. Jadi, ketika pompa misalkan sudah mencapai satu bar atau satu ATM, maka pompanya berhenti. Pompa sudah satu ATM lepas berhenti. Itu namanya yang pressure cycle. Atau yang menggunakan volume cycle bisa. Jadi, mempahkan udara ke dalam bar-baru sejumlah misalkan 500 cc. Ketika sudah mencapai 500 cc dalam bar-baru, maka kenderaan berhenti dan udara kembali keluar. Ini adalah jenis-jenis ventilasinya. Namun, untuk ventilator yang terbaru sekarang sudah menggabungkan tiga ini. Bisa diatur menggunakan time cycle, batasan waktu, wumpahnya, bisa mengatakan tekanan dan berdasarkan volume udara yang masuk. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan Mbak Jelan Adip? Belum, Pak. Jelas ya? Jelas, baik. Sekarang, berdasarkan tekanan yang dihasilkan atau cara kerjanya, ventilator ini ada dua. Ada yang tekanan negatif, ada yang tekanan positif. Bagaimana tekanan negatif? ini sudah jarang digunakan karena alatnya besar sekali. Intinya dia membuat tekanan negatif pada paru-paru supaya tekanannya kurang dari satu ATM dan udara masuk. Jangan dilakukan. Yang sering adalah yang ventilator tekanan positif atau VTP. Bagaimana caranya? Seolah-olah kita pompa. Kemarin waktu kita belajar apa itu namanya airway manajemen Triutami Anda pernah tahu BVM Triutami? Iya Bapak. Ada. Iya. Pernah tahu BVM? 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 Atau Ambu BVM? Iya Ambu. Bendanya berarti apa itu? Yang ada kantongnya itu Pak. Ada kantongnya kemudian diapain? Di pompa. Di pompa. Iya. Fungsinya mirip dengan itu untuk ventilator tekanan positif tetapi lebih otomatis lagi. Kita tidak perlu mempa-mpa alatnya sudah mempa sendiri sesuai dengan setup yang kita berikan. Jadi itu namanya VTP atau ventilator tekanan positif. Baik. Sekarang tadi sudah jelas berdasarkan cara kejadiannya ada time cycle volume cycle kemudian berdasarkan ini ada tekanan positif dan tekanan negatif. Kemudian berdasarkan kelempatannya ada yang sangat sederhana. Ini biasanya hanya DGD yang sederhana DGD biasanya hanya skill saja bisa dibawa-bawa per table itu contohnya axilog logik maupun dragger transport ini digunakan DGD sementara saja atau digunakan untuk transport pasien dari GD ke ICU dari ICU ke OKR atau operasi itu menggunakan dragger transport dengan metode ventilator sederhana. Kemudian ada yang disebut dengan advanced ventilator. Ini sudah sangat lengkap komplek kerajaan ini yang digunakan sekarang di ICU bisa menggunakan tipe servo 900 jalan-jalan kita maupun serpindahannya biar tahu saya tunjukkan dulu. bisa bisa lihat yang saya share bisa pak terima kasih. Ini adalah dragger ravita yang seri 800 seperti ini sudah full digital sudah full digital sebentar saya buka dulu ini dragger revita yang versi 800 seperti ini bendanya ini ada di sebandi ada seperti ini seperti ini jadi sudah full digital touchscreen tidak ada tombol-tombol putar-putarnya seperti yang tadi yang lama itu kemudian ada dragger savina dragger savina itu ada savina 300 kita coba lihat ini agak savinanya agak lama tapi masih dimakai dengan sekarang ini savina 300 yang terbaru juga ada artinya dia tidak apa tidak 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 ada tembok-tombol harganya berapa harganya murah 56.000 dolar berapa ini bisa berarti tidak dikalikan ini harganya 56.000 dolar 56.000 kali berapa 800 juta 56.000 kali berapa 14.000 dolar 14.000 ya berapa jadinya 800 juta ya itulah harganya ya 56.000 dolar dikarikan 14.000 ya 784 juta ya dapat apa ini fortuner lebih duit ya mau masuk ke R4 kurang duitnya ya itulah harganya ya kemudian ada yang servo 900 ini agak lama ini yang sangat lama ya sudah tidak dibagia sekarang bisa lihat bedanya lihat kan ya Mede bisa lihat Mede jadi ini yang lama sekali puter-puter yang gini ini tidak dibagia sekarang sudah ya kita di RS sudah menggunakan yang Evita maupun yang Savina ya harganya ya sekelas Innova dua dua Innova lah baik sampai sini apakah ada pertanyaan silakan tidak ada ya dadah pausi jelas mbak baik sekarang kita lihat kapan atau apa indikasi pasien-pasien dipasang venti ventilator baik yang pertama pasien akan dipasang ventilator ketika dia mengalami gangguan ventilasi mekanik contoh pasien dengan tumor atau kanker nasofari ya kanker nasofari dimana di larinya itu ada kanker ada tumor ada benjolan misalkan karena ada sumbatan pasien ini biasanya dipasang ventilator atau pasien dengan trauma misalkan ya ada ruptur laring juga dipasang ventilator pasien dengan ini edema laring pada pasien dengan trauma inhalasi juga dipasang alat ya kemudian pasien dengan tahanan jalan nafas misalkan status asmatikus asma yang tidak bisa ditangani dengan pengobatan biasa atau pasien dengan fibrosis paru ya sehingga parunya gak sengembang telectasis itu juga dipasang alat kimia dipasang alat kimia atau pasien dengan disfungsi dari otot pernafasan misalkan pasien dengan ketik ya atau di noroknya ada lubang ada penelit motorak juga dipasang alat kimia kemudian juga pasien dengan gangguan neurologis misalkan gbs ada yang tau apa gbs ada yang tau gbs cinta ada cinta cinta ada cinta cinta ada gak gak nyawa tak alpalo ya cinta saya cek yang siapa cinta ada danda orang cinta cinta fariska rumah isa pernah tau gbs tidak bapak dbc adalah guin bear sindrom ya anda sudah mendapatkan ilmu neurologi ilmu syarab belum pak ini kameranya ini kameranya yang off saya semua ya yang kameranya yang off saya panggil coba ada apa enggak orangnya cinta tidak ada kurniawan tidak ada seri hari tidak ada nuriatul tidak ada rumah isya ada pak kok di off kameranya anda nih novianti pokoknya tidak respon saya anggap tidak hadir yang kuliah bukan anda tapi hp-nya atau laptop-nya baik kita lanjutkan jadi yang terlainnya adalah pasien dengan gbs atau guinbar sindrom ini ada kelumpuhan pada sistem neurologis sehingga pasien bisa bernafas polio juga bisa atau pasien dengan mg atau ini juga akan dilakukan pemasangan ventilasi mekanik atau ventilator itu gangguan dari ventilasi mekaniknya yang kedua adalah oksigenasi perhatikan pasien walaupun dia bisa bernafas tetapi ada masalah di oksigenasi itu bisa kita pasang indikasi kita pasang apa itu yang pertama adalah hipoksia hipoksia rumah isa apa yang disebut dengan hipoksia rumah isa hipoksia bapak ya kondisi kekurangan oksigen gimana di dalam sel dalam jaringan tubuh oke betul jadi ketika dalam tubuh kita oksigennya kurang maka disebut dengan hipoksia tetapi tidak semua hipoksia dipasang alat ini hanya dipasang pada hipoksia yang refraktor atau bandel artinya apa pasien hipoksia pucat kemudian spu2 nya turun di bawah 90% di oksigen tetap jika naik-naik berarti namanya hipoksia refraktor itu wajib dipasang ventilator yang kedua adalah pasien yang merupakan tip tip itu adalah positif and equitif apa maksudnya jadi begini ibaratkan ada nyuk balon kemudian balonnya dikempesin antara dikempesin nol sampai kempas-kempasnya kemudian tidak kempes si full kemudian tiup lagi kira-kira berat yang nol apa yang masih ada anginnya di dalam awal ya awal ya ya baik anda nyuk balon nyuk balon dari nol dengan nyuk balon sudah ada anginnya sedikit itu lebih berat yang mana mas yang ada anginnya jadi balonnya masih baru nol belum ada angin sama sekali anda tiup kemudian dibandingkan balon yang sudah ada angin sedikit lebih yang mana mengembangkannya yang dari nol yang dari nol yakin dari nol jadi itu namanya tip jadi pasien betul-betul tidak diberikan tekanan negatif tekanan nol saat aspirasi kemudian pasien yang mendapatkan sedasi berat atau obat pelumpuh obat tidur jadi istilah di ICU pasien-pasien itu terkadang dilakukan tindakan namanya blackout blackout ini diberikan obat bius yang sangat kuat sehingga pasien tidur maka petujuannya pasien tidak gelisah maka pengguna oksigen akan lebih hemat dan dia tidak perlu meninggalkan metabolisme sehingga BMR tetap stabil nah pasien-pasien yang didurkan dengan obat bius itu disebut dengan blackout dan ini wajib menggunakan ventilator ya kemudian pasien-pasien yang mengalami peningkatan tekan intracranial seperti kita belajar kemarin SOP spesies occupying proses itu dipasang ventilator dan pasien yang mengalami telectasis atau parunya collapse itu juga dipasang ventilator sampai sini apakah ada pertanyaan terkait dengan siapa saja yang akan kita pasangi ventilator jadi ini adalah pasien-pasien yang kita akan pasang ventilasi mekanik atau ventilator ya baik sekarang terkait dengan indikasi lain artinya secara fisik pasien kapan dipasang ventilasi mekanik ada beberapa kriteria terkait dengan kapan kita pasang yang pertama adalah indikasi mekanik oksigen dan ventilasi jadi gini yang mekanik ini kita lihat berapa RR pasiennya kalau pasien RR-nya itu mengalami masalah atau takip RR-nya di atas 35 kali per menit maka ini sudah indikasi pasien harus dipasang ventilator yang kurang dari 5 normal adalah ada yang bilang 5-7 ada yang bilang 6-8 5-7 atau 6-8 mililiter per kilogram berat badan ada yang masih ingat tidal volume itu apa sudah kita bahas kemarin di awal apa yang sebut dengan tidal volume udara yang di inspirasi atau di ekspirasi Pak saat satu kali apa semenit pernafasan normal oke jadi daerah yang dihirup oleh dalam satu kali nafas itu rata-rata 5-7 atau 6-8 cc per kilogram berat badan misalkan BB-nya si mede di mede 40-45 42 Pak 42 tangkap aja 42 x 6 42 x 6 berarti 2 x 6 12 1 kemudian 4 x 6 berapa jadi sekitar 400-an 400-an cc itu normal tetapi kalau pasien CV-nya itu kurang dari 5 misalkan mede yang normalnya itu 400 cc satu kali nafas dia hanya menghirup 200 cc berarti dia CV-nya kurang dan ini adalah indikasi dipasang kentilasi mekanik yang ketiga adalah tekanan inspirasi maksimal artinya pasien suruh nafas dalam begini apakah mampu dia ini tidak mampu dari 25 juga indikasi kemudian yang terakhir adalah berapa TLV-nya total lung capacity TLC-nya berapa normalnya dia adalah 65-75 cc per kilogram berat badan ternyata dia hanya sudah cukup maka itu harus dipasang kentilasi mekanik itu terkait dengan indikasi mekanik dari pasien yang akan kita pasang sedangkan kalau dilihat dari oksigenasi dari PGA ada hipoksia dimana tekanan oksigennya kurang dari 60 itu juga harus dipasang kentilator atau dari PACU2-nya yang normalnya 35-45 itu MHG dia di atas 60 sehingga terjadi hipercarbia atau hipercapnea ini harus dipasang juga untuk mencegah apa namanya hipoksemia atau hipoksia yang terjadi seperti itu sampai sini apakah jelas jadi kapan dipasang kentilator kapan tidak jelas 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 pak baik jelas dari utami insyaallah jelas bapak baik jelas awal ya jelas pak baik kalau jelas kita lanjutkan setup-nya ini tolong konsentrasi ya karena ini adalah setup yang akan diberikan pada pasien baik ketika pasien masuk ke ICU dan dia pertama kali dipasang ventilator biasanya mode yang kita gunakan adalah mode CMV apa itu control mechanical ventilation biasanya pasien datang itu sudah tidak bernafas atau bernafas hanya sekali saja semenit maka kita akan gunakan mode CMV apa itu total pernafasan pasien itu diatur oleh mesin diatur oleh mesin seluruhnya diatur oleh mesin jadi nafasnya pasien itu total mesin yang atur kita setup jadi mulai dari berapa udara yang masuk detail volumenya berapa kali semenit berapa waktunya inspirasi berapa inspirasi semuanya di setup dari sini ini mode CMV CMV baik jadi CMV ini dipasang pada pasien yang betul tidak ada nafas tidak bernafas ini kita pasang mode CMV karena kita kontrol penuh pernafasannya seperti itu pertanyaan ini orang mati gimana Pak dipasang ventilator dengan mode CMV ya bernafas dia gara-gara ada yang nyata tapi ya gak ada gunanya karena perfusinya sudah gak ada kita tahu bahwa V bagi Q itu normalnya 0.8 bandingan antara ventilasi dan perfusi orang mati kan perfusinya gak ada yang ini berhenti walaupun ventilator ya terjalan ya ventilasinya tapi Q nya gak ada seperti itu baik nah saat mompa kalau pada saat expirasi udaranya betul-betul dinolkan baru-baru betul-betul dikembeskan atau PIP sama dengan 0 maka tipenya atau setupnya disebut dengan IPPV namanya Intermittent Positive Pleasure Ventilation ini CMV semua jadi pasien tidak diberikan kesempatan untuk mengatur nafasnya karena yang mengatur kita di mesin sekali lagi modelnya adalah model CMV kalau model CMV ini ada dua pilihan kalau saat expirasi itu udara di paru-paru dihabiskan untuk dikembangkan semua itu tipenya sama dengan 0 disebut dengan IPPV atau Intermittent Positive Pressure Ventilation namun kalau kita bikin PIP misalkan saat respirasi kita misalkan udara sekitar 0,5 liter maka kondisi disebut dengan IPPV Continuous Positive Pressure Ventilation sampai sini bisa dibahami kira-kira Fauzi bisa dipahami ya jadi yang pip itu habis mempah seluruhnya diularkan lagi yang yang pip merenggan 0 suruh mempah lepas full dihabiskan kalau yang pip merenggan 0 atau yang PPV mempah lepas sedikit kemudian pompa lagi masih ada sisa di dalam paru-paru itu yang tip seperti itu baik biasanya pasien dipasang modus MV ini sekitar 2-3 atau 4 hari tergantung kondisinya jika sudah pasien bernafas spontan nafas sendiri tanpa dipendilator tetapi masih kurang misalkan butuh nafasnya adalah 18 kali semenit pasiennya hanya bernafas 5 atau 6 kali berarti kurang 12 kali kondisi ini tidak bisa kita menggunakan mode CMV kenapa demikian CMV kan diatur sekian 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 kalau kita menggunakan mode CMV pada pasien yang bernafas spontan yang terjadi adalah tabrakan tabrakan apa misalkan pada saat aspirasi komisinya mempah kan ini yang terberkat itu tidak dibenarkan karena itu kalau pasiennya sudah spontan nafasnya walaupun kurang kurang ada kuat maka kita pindahkan mode ventilator ke mode IMV atau intermittent mandatory ventilation jadi kampuan antara spontan dan penderita jadi kalau misalkan penderitanya mempah mesinnya sampai dengan frekuensi yang diharapkan dalam semenit seperti itu ini yang IMV apakah ada langsung mode IMV ada jadi mode IMV tanpa mode IMV karena dia spontan tapi kurang RR-nya jadi menggunakan mode IMV mandatory ventilation seperti itu kemudian ada yang lebih lagi namanya SEMV synchronized intermittent mandatory ventilation jadi gini kalau yang tadi yang IMV itu yang SMV ini yang lentol mesin nafas karena gini nafas itu butuhnya berapa kali semenit midday 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 kok hilang rumah Isha oke Pak bernafas semenit berapa kali normalnya 16 sampai 20 Pak baik 16 sampai 24 ya baik misalkan pasien ini hanya bernafas 4 kali semenit paham ya 4 kali semenit kurang berapa berarti Rumah Isha iya kenapa Pak ada pasien nafasnya hanya 4 kali semenit untuk mencapai normal kurang berapa ada pasien di ICU sudah setarat dia semenit hanya nafas 4 kali untuk mencapai nafas normal dia perlu tambah nafas berapa kali kurang lebih 12 Pak 12 kali oke berarti pasiennya bernafas 4 kali kita berikan tambah nafas berapa kali 2 12 kalau menggunakan mode IMV ini maka kita berikan 12 kali per menit settingannya berarti membanyak tiap berapa detik promes saya ulangi lagi yang kemana-mana Anda pasien bernafas hanya 4 menit 4 kali per menit butuhnya 16 ber24 Anda mau tambah 12 sehingga menjadi 18 kali per menit oke boleh nah pasien nafas spontannya 4 kali Anda tambah 12 jadinya ada 16 kali menit baik kalau menggunakan setup IMV ini pasien bernafas tambah nafas pasien dengan 12 kali baik kalau bernafas berarti mesinnya 4 3 berpetik mbak maaf lama di rumah saya enggak dengar jelas suara jenungan yo pindah pindah ke belakang atau kemana jangan disitu ya percuma anda kuliah enggak dengar suara saya pindah pindah ke utami ada utami jadi pasien di ICU di sekarat dia semenit hanya nafas 4 kali nafas semenit cukup enggak enggak pak kurang tidak pertanyaan salah ya kalau pasien ini bernafas 4 kali bolehkah menggunakan modul CMV modul yang atas boleh enggak pasien bernafas spontan 4 kali dengan modul CMV boleh boleh tapi pakai yang si PPV pak tidak bisa karena kalau CMV itu seluruh pernafasannya dikontrol mesin sedangkan pasiennya ini bernafas ya jadi kalau pasien spontan itu wajib menggunakan modul yang IMV wajib karena ada nafas spontannya berapa 4 kali nah modulnya 16 sampai 24 ditambah 12 misalkan jadi 18 berarti perlu tambahan nafas semenit 12 kali jelas ya berarti setupnya nanti ventilator itu mempati berapa detik dibagi 12 atau 16 bapak katanya tadi 12 tambahnya berarti 5 detik 5 detik bapak baik jadi setiap 5 detik pompa 5 detik pompa 5 detik pompa jelas jelas ya baik nah sekarang kita lihat coba tadi pasiennya bernafas 4 kali semenit betul 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 baik apakah pasien bernafas 4 kali semenit itu kalau dibuat rata-rata 60 dibagi 4 berapa 15 ya jadi kalau kita rata-rata pasien bernafas semenit 4 kali dia akan bernafas setiap 15 detik detik tapi pertanyaan saya apa iya pasien yang sekarat yang sudah mendekati meninggal atau sudah kritis itu nafas 4 kalinya setiap 5 detik pasti tidak pasti pasti enggak enggak tidak karena itu sekarang kita lihat tadi utami menambahkan 12 kali nafas pada pasiennya karena pasiennya itu bernafas 4 kali sehingga setiap 5 detik pompa 5 detik pompa 5 detik pompa apakah ada kemungkinan pada saat pasien ekspirasi mengembuskan nafas kemudian mesinnya mompap ada ada apa yang terjadi kira-kira pasien baru instalasi gitu mau operasi mesinnya pompa yang terjadi apa kira-kira pasiennya nafas ya nafas nafas kemudian ketika dia mau keluarkan nafas mesinnya pompa baru mesinnya pompa mesinnya yang terjadi apa kira-kira masuk lagi iya akan terjadi fighting namanya fighting fighting caru tukaran yang tubuhnya mau mengeluarkan udara yang ventilator mau masukkan udara udara ini yang bahaya ini yang bisa menimbulkan kondisi namanya barotrauma barotrauma itu tekanan trauma baru trauma apa baru baru trauma baru trauma ini yang berbahaya paham ya iya bapak jadi jangan sampai ketika pasien ekspirasi mau memperlukan nafas mesinnya mompa ini yang terjadi bahaya karena itu mode IMV ini sekarang dimodifikasi menjadi mode S I M V S I M V apa itu Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation jadi ini adalah campuran antara nafas kontan dengan CMV tetapi kontrolnya mengikuti pola nafas pasien supaya tidak fighting jelas jadi dia mempanjang ikuti kalau misalkan pasien tidak bernafas dia mempa nafas dia diem itu namanya S I M V sampai sini jelas mode nya utamnya jelas sudah jelas mode CMV IMV SCMV anda sudah tahu kemudian ada mode PSV atau pressure support ventilation ini bentuk PPV yang dia untuk mengatasi resistensi pernafasan misalkan pasien retasis pasien kolet paru itu kita menggunakan mode PSV positive pressure ventilation atau PSV seperti itu kemudian ada yang BPEP BPEP adalah B-phasic positive airway pressure jadi sebenarnya ini adalah semacam apa namanya mirip dengan CMV tetapi dia menggunakan dua level tekan yang berbeda dengan menggunakan CPAP yang berbeda ini menggunakan CPAP yang berbeda itu menangkannya BPEP jadi kenapa beda-beda mungkin pasien itu juga nafasnya kadang dalam berang-berang tal ini kita menggunakan yang BPEP pasiennya kadang-kadang dia nafas dalam berang-tal begitu kita menggunakan yang BPEP yang B-phasic positive airway pressure kemudian ada yang tip yang tadi saya boleh tip adalah pemberian tekanan positif pada akhir ekspirasi jadi ibaratkan kita niup balon dikempesin tidak betul-betul kempes masih ada sisa udara di dalam kita tiup lagi itu namanya pip kalau yang tidak pip pompa diup balon dikempesin habis tiup lagi itu yang pipnya sama dengan nol tapi kalau ada pip tiup buang tapi menguangnya tidak dinolkan masih ada sedikit sisa udara di dalam baru-baru itu namanya adalah tip positif and expiratory pressure kemudian ada CPAP ini kalau misalkan selama siklus pernafasan kita memberikan tekanan yang terus-menerus ini biasanya pasien dengan adanya resistensi atau aloe akut lang idema kita menggunakan CPAP seperti itu kalau pasiennya sudah bernafas spontan tetapi terkadang-kadang berhenti misalkan nafasnya sudah 12 kali per menit atau sudah 16 kali per menit tetapi kadang dia nafasnya diem nafas 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 diem gitu ya nafas lagi ini mode kita pindah ke ASB assisted breathing jadi ini kalau sudah mau sembuh pasiennya yang sembuh nasib yang mau sembuh nanti dilepas seperti itu jadi ASB ini adalah assisted spontaneous breathing artinya pasien sudah berespontan tetapi terkadang masih ada masih berhentinya sehingga mesin akan menggantikan itu ASB ini diberikan di pasien pada pasien yang biasanya sudah mau sembuh mau pindah dari ICU kemudian ada I banding E ini rasio inspirasi dan ekspirasi normalnya inspirasinya satu rasionya kemudian ekspirasinya dua jadi lebih panjang ekspirasi kepada anak-anak sama itu terkait dengan mode-mode ventilasi mekanik silahkan ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ini kan modenya kan berubah-ubah tergantung pasien observasinya berapa jam sekali Bapak biar tahu sudah berubah mode harusnya jadi begini di ventilator itu ada alarm misalkan setup-nya kita atur kemudian ada alarm berbunyi misalkan kita menggunakan mode CMV yang tadi CMV yang tepat sendiri ternyata pasien nafas spontan maka dia akan bunyi kita atur oh sudah nafas spontan kita ubah ke mode CMV oh sudah nafas betulan sudah lengkap 18 kali kita ubah ke mode ASB misalkan tadi seperti itu nah bagaimana evaluasinya pasien di ICU itu kita akan observasi setiap jam setiap jam kita evaluasi karena itu terkadang kita mengubah setup ini pada jam-jam tertentu tapi jarang biasanya pasien yang semula dia gagal nafas jam-7 masuk kemudian jam-8 sudah sembuh tidak jarang biasanya kita setup ini berlaku 2-3 hari perawatan seperti itu Mbak Utami baik Bapak faham terima kasih sama-sama ya kemudian ada FIO2 ya FIO2 adalah fraksi inspirasi oksigen berapa persen oksigen yang akan kita berikan ini bisa diatur di mesin misalkan mau saya mau 50% diatur bisa saya mau 30% monggo status bisa boleh bagaimana caranya ya kita lihat berapa saturasi oksigennya misalkan pasien saturasi oksigennya 80% ya bisa kita berikan FIO2 90% boleh tetapi kalau misalkan pasien ini saturasinya sudah 99% ya tidak usah diberikan FIO2 tinggi tinggi seperti itu kemudian kita setelah juga atur TV-nya berapa TV-nya ini tergantung berat badan misalkan dia si Mayday 42 beratnya misalkan ya TV-nya 400 diatur sudah kemudian ada site ini pasien kita butuhkan 6 panjang 2 sampai 3 kali jadi volume misalkan untuk meningkatkan komplain separuh ya itu kita berikan site 2 sampai 3 kali di dalam volume seperti itu sampai di sini apakah ada pertanyaan silakan memang tidak bisa langsung Anda paham Anda belum pernah kamu mesinnya belum pasiennya nanti di lihat kalau ada alatnya kita bisa reflect bagaimana set up kandilasi mekanik ini ada pertanyaan silakan tidak ada kita lanjutkan bagaimana set up awalnya bagaimana ketika ada pasien datang kemudian kita akan pasang alat ini bagaimana set up awalnya yang pertama adalah tentukan mode yang diperintahkan oleh spesialis anestesi karena yang menjadi kolaborator kita kolaborator dari ICU itu bukan yang terbedah bukan terunggap filter adalah SPAN yang atur ini baik tentukan mode yang diminta apakah mode CMV apakah mode IMV apakah mode IAPPV apakah mode IMV apakah mode SIMV atau ASB terima terima mode yang mana kemudian tentukan total volume oh total volume dibikin 400 karena pasiennya midday boleh kemudian RR saya minta R-nya berapa nah ini kalau RR kita set up 14 kali kemudian mode nya adalah mode CMV CMV bagaimanapun kondisi pasien dia akan mempah 14 kali dengan mode CMV kalau mode SIMV synchronize intermittent mendatung kita set up 14 kali misalkan ternyata pasien spontan bernafas 4 kali semenit maka ventilator hanya akan mempah 10 kalinya jelas ini jadi RR ini adalah RR pasien terkait mode mode CMV nanti dia akan mempah sesuai dengan cita vitamin tapi mode CMV dia akan mengurangi bombanya sesuai dengan berapa kali pasien bernafas seperti itu kemudian FIO2 diatur full 100% kemudian di tapering off 40% sampai tercapai target saturasi 100% kemudian PIP tekanan PIP diberikan ini biasanya 3 cm H2O tekanannya dan oksigennya diberikan antara 30 sampai dengan 40 liter per menit sangat tinggi dan atur alarm tadi 10% dari atas dan 10% dari atas bawah contohnya misalkan RR kita berikan 14 ternyata RR 20 kali itu akan mempunyai nanti seperti itu baik pasien dengan ventilasi mekanik ini tidak mudah perawatannya karena banyak komplikasinya banyak komplikasinya yang pertama adalah pasien kadang dibasang ini dengan ETT ETT kadang ETT bocor kenapa demikian tekanannya sangat kuat sampai keluar pernah dan sekretnya banyak sehingga kadang ada perbuntuan jalan nafas atau mungkin alatnya ventilatornya bermasalah tapi jarang ya baru-baru semua atau pasiennya dari B1 sampai dengan B6 apa itu B1 sampai dengan B6 awal ya awal ya gak ada awal ya apa Z B1 B2 B3 B4 B6 apa B1 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 B2 B2 darah blut 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 B3 brengan d4 bon mbak boys bon nomor 5 6 4 blender ya berkemihan B5 bowel ya pencarnaan kemudian B6 bone dan intergen ya itu dia seperti itu baik sekarang kalau pasiennya sudah baik ya sudah baik sudah mulai bernafas spontan GJ sudah 456 MF sudah 4 6 karena pasien ventilasi mekanik tidak ada istilah verbalnya bersuara ya jadi setiap pasien dipasang ventilator ini pasti verbalnya X pasti tidak bisa bicara kenapa demikian karena alat itu masuk sampai dengan pita suara dengan lari sehingga pita suaranya tidak bisa bergitar dan pasiennya tidak bisa bicara sehingga selalu berkecasnya 4 X 6 berkecasnya 3 X 2 nah itu jadi X semua verbalnya kenapa pasien ini pasang ventilator dan perlu alat ECT maupun tracistomi yang dia ada menembus melewati pita suar baik kalau sudah baik pasiennya ya baik ini disapih disapih seperti orang menyusui itu bagi tidak boleh langsung di diberhentikan yusunya tapi ada penyapihan ya nah penyapihan ini bertahap tidak boleh langsung dilepas maka pasiennya kelepak ini ya bagaimana caranya sesuai tadi pasien datang biasanya di awalnya menu dengan CMV dengan mode CMV control mandatory ventilation kemudian setelah pasien nafas spontan diubah modenya ke synchronized intermittent mandatory ventilation sudah benar-benar sangat bagus dipindah ke ASB ya assisted spontaneous breathing atau menggunakan CPAP continuous positive airway pressure setelah itu dilepas menggunakan gas and raise pindah ke tipis kemudian eksubasi seperti itu caranya pelan-pelan tidak langsung dari CMV dilepas harus ada tahapan-tahap baik kapan kita lepas yang pertama kalau total lung capacity-nya atau TLV-nya itu 15 mili per kilogram berbedan dan karbon dioksidanya tidak lebih dari 50 serta pasiennya tidak ada sepsis dan stabil hemodinamiknya terkadang ada pasien sudah kita winning sudah kita lepas tiba RR-nya naik lagi yang semula 20 naik ke 30 tekanan darahnya naik juga yang semula 120 ke 170 nah dengan naik ke 40 pasien masih belum siap untuk dilepas ventilatornya atau winning-nya gagal sehingga ventilator perlu dipasang kembali silakan jelas ya Mede Mede jelas iya pak jelas ya baik sekarang perawatannya bagaimana kita perawat pasien ini jadi seperti halnya nursing intervention itu ada edukasi kemudian ada observasi ada treatment dan kolaborasi yang pertama sebelum dipasang kita wajib memberikan edukasi dan informasi pada pasiennya bapak ibu ini kami pasang ventilator pilihannya adalah untuk membantu pernafasannya dia akan dipasang alat dari mulut dari lahirnya untuk membantu pernafasannya apakah sudah ya mulai turut di tangan jangan lupa kemudian ingat braking circuit tidak boleh lebih tinggi dari ETT supaya pengembunannya tidak masuk ke baru-baru kalaupun nanti ada namanya water trap dan medifire kemudian medifire harus pas pengatur suhutnya harus pas jangan terlalu tinggi jangan terlalu rendah ETT harus betul-betul divisa dengan baik dan diganti setiap hari kan sudah ya Anda melakukan pemasangan ETT ingat enggak caranya putami ingat ya putami iya masih bisa kan ingat cara masang ETT yang waktu itu ada media di depan kemudian oral hygiene dua kali sehari posisi harus betul-betul diatur miring-miring giri untuk mencanggir jika kondisinya kritis menendak jam sekali tidak apa-apa dan pantau tekanan dari air pressure sampai lebih dari 40 untuk menjaga parunya tidak mengalami baru trauma atau rusak seperti itu dan perhatikan ada kesempatan yang pas yang bocor kemudian alarm dan sebagainya itu adalah hal yang rutin kita lakukan seperti itu ya dan BGA itu wajib diperlisai di cek setiap 6 jam ya jadi setiap 6 jam anda menusuk dengan pasien untuk pemersihan BGA untuk mengetahui berapa tekanan PAO2 PACO2 dan lain-lainnya seperti itu ya masalah keperawatan saya kira bisa dibaca sendiri ya kemudian kita lihat ini adalah ventilatornya ini menggunakan ventilator apa namanya dredger evita yang agak lama seri 200 tidak salah ini disitu ada puter-puterannya ya yang lama ini bisa diatur berapa detail volumenya rasio inspirasinya kemudian berapa pipnya mode-nya yang apa yang vis yang vis sebagainya bisa diatur dari sini ya seperti itu ini adalah tubing bisa lihat alat ini bisa lihat Natief bisa Pak ini yang yang selingkari ini namanya water trap dia adalah selang balik dari ETT ke situ ke ventilator namanya water trap ini selang luarnya ya disebut dengan tubing out namanya tubing out yang ini yang masuk namanya tubing in disini ada kawat di dalamnya lihat warna merah itu namanya wire warmer namanya kawat penghangat jadi masuk ke jalan nafas pasien ini ada water trap jadi udara yang keluar ada H2O dikumpulkan disini kemudian ini ada namanya humidifier untuk melembabkan ini ada pengatur suhu dari udara yang masuk mau di atur 30 silahkan 25 monggo dikantul kondisi pasien seperti itu ini adalah contoh nyata kasus di ICU kemudian ini pasiennya perempuan lagi-lagi rasanya ini perempuan ini adalah lengkap tubingnya jadi setiap pasien yang dilakukan pemasangan ventilator ini harus kita siapkan ini ambu back atau bifur di sampingnya kemudian ini ada jalurnya ini adalah tubing in yang ini adalah tubing in yang ini adalah tubing out untuk keluarnya ini ada ECT disini ini yang akan kita observasi setiap saat seperti itu to begin tubing out itu untuk apa ini keluar masuknya udara ini akan kita lakukan pembersihan setiap hari dan kita observasi setiap waktu Anda akan sering ketemu dengan pasien ini nanti di rumah sakit sampai sini ada pertanyaan silakan kalau gak ada saya yang nanya saya nanya sama Ernie Ernie Dwi berdasarkan cara kerja ventilator digi menjadi berapa bagi dua Pak ya sebentar apa dan apa itu Pak apa berdasarkan tekanan sama fasilitas ventilator baik sofiatun khusnadi ada sofiatun khusnadi baik mode mode ventilator itu macam-macam kalau mode di mana seluruh fungsi pernafasan diambil alih oleh mesin mode itu namanya mode apa mode CMV baik control mandatory ventilation baik pada mode CMV atau control mandatory ventilation kalau PIP-nya atau positive N X perasanya itu sama dengan 0 maka mode itu disebut dengan apa Nuriatul mode CMV tapi PIP-nya dinolkan mode-nya namanya apa IW pressure atau private ventilation kemudian kalau pasien sudah bernafas spontan sudah bernafas spontan pasiennya tetapi kita tidak tidak mahu ada tabrakan ada fighting antara mesin dengan pernafasan pasien maka mode yang tepat digunakan apa Sinta paris paris kenapa pak tidak ada pengulangan nurdia ayu jawabannya apa Pak ya Anissa Dwi suaramu kecil tak SEMV SEMV synchronize intermittent mandatory ventilation ya dole sekali baik kemudian Diki Diki proses pelepasan ventilator disebut dengan winning ya winning winning atau penyapihan mode yang digunakan sebelum winning itu mode apa ya Biki mode yang digunakan sebelum winning itu apa ini saya nilai loh ya evaluasi pos perkuliahan anggapnya pos test ini ini gak paham berarti anda berhati kanda dia tahu malah hilang tidak bisa jawab fitria arisma dahlia jadi pasien ini sudah bernafas spontan ya sudah mau kita lepas ventilatornya maka mode yang digunakan apa yang paling pas fitri fitri no respon lisa tulis apa pasiennya nafas spontan tapi kurang belum bisa diberikan dia direpas NNN IMV Anda nih Anda nih Yusuf 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 mode apa berhati pasiennya bernafas berhati berhati akan dibantu mesin ASB 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 ANISAH DUI ANISAH DUI pertanyaannya hanya alat saja ya saya akan menunjukkan sesuatu Anda seburkan namanya bentar bentar ya ini saya pekan dulu baik Rumaysia bisa ringan saya Rumaysia bisa Bapak baik ini alat ini kecil namanya apa ya berhati 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 berhati